Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengoptimalkan game dengan menggunakan GeForce Experience. Sebelumnya hanya daftar game yang support atau didukung pengoptimalan GeForce Experience yang ada di daftar sini. Kalian bisa mengklik pada bagian detail, pada bagian bawahnya di sini, ini adalah pengaturan dari GeForce Experience. Tentunya pengaturan ini sesuai dengan game yang di support. Kita kembali, kita pilih game yang lain. Setiap game pengaturannya berbeda-beda. Jadi jangan khawatir jika ada pengaturan game yang sedikit. Kita kembali. Sekarang kita pilih game, misalkan yang ini. Di sini, ini adalah daftar settingan otomatis dari GeForce Experience. Di sini terdapat tulisan, kalian sudah menggunakan pengaturan yang optimal untuk bermain game. Kalian bisa memilih pada ikon kunci pas di sini yang terdapat keterangan custom setting. Jika kalian mengkliknya, akan terdapat menu menggunakan custom setting. Di sini terdapat pilihan resolusi, model display, dan pengoptimalan untuk game kalian. Pertama, pada resolusi, tentunya jika kalian mengkliknya, ini adalah resolusi yang bisa kalian gunakan ketika bermain game. Jika kalian mengklik resolusi yang lebih tinggi, misalkan. Sekarang di sini, pada bagian custom, resolusi. Sekarang kalian menggunakan resolusi Full HD. Dan resolusi barunya adalah resolusi 4K. Tetapi di sini, kalian sekarang menggunakan DSR. Karena dari awal, resolusi monitor yang kita gunakan tidak support 4K. Itulah kenapa menggunakan DSR. Selanjutnya, pada bagian pengoptimalan di sini, kalian bisa memilih ingin performa atau kualitas. Sekarang kita pilih performa. Seperti yang kalian lihat, pengaturan customnya akan berubah. Di sini, yang perlu kalian ketahui adalah, pengaturan ini semuanya sama dengan pengaturan yang ada di dalam game. Hanya saja, pengaturan yang sekarang kita gunakan adalah pengaturan dengan GeForce Experience. Jadi, kalian bebas ingin menggunakan pengaturan pada game secara langsung atau dengan GeForce Experience. Hanya saja, dengan menggunakan GeForce Experience ini, bukan berarti kalian bisa menggunakan settingan pada game terbaru yang bisa kalian mainkan. Agar bisa lebih cepat atau bertambah FPS-nya. Memang, game kalian bisa lebih cepat karena settingannya dikurangi. Seperti ini. Tetapi, yang namanya game terbaru itu memiliki spesifikasi VGA atau GPU yang minimal, yang bisa digunakan untuk bisa menjalankan game terbaru tersebut. Dan yang berikutnya adalah, settingan model display. Jika kalian mengkliknya, settingan ini hanya terdapat settingan fullscreen dan window. Fullscreen itu berarti game kalian akan berjalan secara full. Atau menutupi layar jika window, itu berarti game kalian akan memiliki tampilan seperti aplikasi ini. Dan kalian juga akan melihat taskbar pada OS kalian. Atau dengan kata lain, tidak menutupi layar secara penuh. Jika sudah, kalian klik Apply. Jika sudah, kalian bisa langsung bermain game dengan mengklik Play. Dan jika kalian ingin merubah settingan ke sebelumnya, kalian bisa mengklik Revert. Maka settingan kalian pilih akan kembali ke sebelumnya. Itu adalah cara menggunakan GeForce Experience untuk menambahkan dan mengoptimalkan settingan game. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik Subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.